Halo teman-teman semuanya di sini karena banyak yang request ya aku mau bikin cara bentuk pizza ini udah jadi nih bentuk pizza maaf ya videonya nggak jelas soalnya saya rekam sendiri agak-agak susah sih eh sama-sama kita tusukin dulu bagian tengahnya jangan sampai ke pinggir ya tujuannya apa supaya udara yang di tengah yang terperangkap di tengah itu bisa keluar jadi tidak menggelembung gitu terus kita salah kasih saus terserah sausnya mau saus apa sesuai selera saus cabe atau saus tomat nah ini kita tekan-tekan begini tengah-tengahnya membentuk bulatan gitu biar bentuk bulatan tuh ngomong aja susah ya Nah biasanya sih saya suka pakai cetakan cetakan pizza mini berhubung mungkin temen-temen banyak juga yang belum punya cetakan jadi saya coba buat videonya yang enggak punya cetakan apa yang enggak punya cetakan yang enggak pakai cetakan nah ini kan dengan menggelembung nih ya nih nanti kalau dipanggang dia bisa ke atas nih membumbung nih kalau enggak ditusuk jadi usahakan eh dibuang udaranya yang didalam apa ya bahasanya itulah dibuangnya begitu nah ini biasanya cetakan pizza yang saya pakai cuman kali ini saya bikin manual ini tadinya tuh dibentuknya dipipihin gitu nih dipipihin itu sampai bulat pakai tangan pasti teman-teman udah pada jago ya kalau untuk mipihin ngebuletin udah pada jago nah kurang lebih seperti ini ya diusahakan yang rapih kalau saya enggak bisa rapih nih susah satu tangannya pegang kamera handphone satu ngebentuk jadi nggak bisa diputer-puter kurang lebih seperti ini ya terus biasanya saya suka pakai habis ini pakein topping terserah topinya mau sebagaimana mau apa terserah betul-betul ini saya bikin pizza ekonomis ya bisa punya cuman sosis doang gini habis itu kita taburin keju nah kejunya juga sesuai selera aja dan sesuai harga jual kalau untuk yang dijual nih habis ini bisa kita taburin mozzarella bisa kasih topinya sih terserah mau mozzarella mau smoke beef mau pakai paprika jamur dan lain-lain boleh terserah ya Nah habis ini biasanya saya suka langsung kasih saus-saus nih nah ini bisa dikasih kayak gini plastik tomat atau plastik segitiga kayak gini juga boleh terserah ya maaf ya saya enggak pakai sarung tangan soalnya agak-agak ribet nih begini lalu kita kasih Oh mayonaise mayonaise ya begini kurang lebih lah seperti ini menunggu di rumah bisa dicantik-cantikin aja ya habis itu kita kasih oregano-oregano sesuai selera nah teman-teman kurang lebih seperti ini ya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya untuk mayonaise saya pakai apa saya pakai merek ini diamond kejunya juga merek namun terus seharusnya Allah salah BCD sama Del Monte Oke terima kasih semuanya selamat mencoba